Hai guys, sekarang kita mau ajak kalian ke mie yang lagi viral banget, tapi mie dalban di kelapa gading Yang kalian bukain cuma 3 jam doang Kita buktiin ya Iya Misi bang Tuh Ya ampun, lihat tuh Besti Ini buat siapa aja ya? Dia udah, udah bikin berapa mangkok ini? Nah, berapa yang serapin seperti ini bang? Maksudnya berapa emang? Baru yang biasa 15 15 ribu Oh my god, jadi dia tuh modelannya mie-mie kayak mie ayam kampung gitu Semur yang hancur Iya Sumpah ini aromanya Udah wangi banget gak ya? Udah pak, pokoknya siapin secara spesial semua, apa namanya, dagangannya yang enak-enak ya? Oke Jadi hari ini kita mampir ke mie ayam dalban yang ada di daerah kelapa gading Jakarta Utara Sebenernya mereka bukanya itu jam 9 pagi Tapi, tapi, tapi sebelum mereka buka, kalian lihat kan udah pada ngantri ini orang-orang Karena saking rame-nya, makanya pake nomor antrian biar gak pada berantem Hahaha Jadi, kalo mau pesen disini, jangan lupa ngambil nomor antriannya dulu ya Nah, ini batch pertama Langsung orderannya udah banyak kayak gini Selain mie ayam, kalian bisa tambah bakso sapi sama pangsit rebus juga Dan disini, ayam kecapnya dikasihnya berlimpah Untuk satu porsi mie ayam original guys Harganya cuma Rp16.000 Dan untuk mie ayam komplit, harganya cuma Rp25.000 Udah termasuk bakso dan pangsit rebus Oh iya, disini juga ada bakso goreng dan pangsit goreng Ini dia mie ayam kita udah jadi guys Penasaran gak sih sama mie ayam dalban ini? Langsung aja kita cobain Wow, ini mie ayam yang udah kita pesen tadi Yang katanya viral, cuma ngabisin waktu 3 jam hampir 200 mangkok Apakah seenak itu? Coba, kita buktikan Kita buktikan, tuh liat Sekarang aja orang gak ngantri dong Ngantri? Ngantri dari tadi Guys, jujur Li, aku dari aromanya aja Aku udah bisa bilang bahwa ini tuh pasti enak Ah soto ini Serius? Kita icip ya Yuk! Kita cobain ini ya Bismillahirmanirrohim So yum, untuk tekstur mie nya tuh bener-bener kenyal banget Bumbunya juga bener-bener ngeresep Dan topping ayamnya bener-bener endul dan berasa banget Ini sih enak banget guys Si semur ayamnya Guys bener kata Mike, aduh Sumpah Ini seleweran Dari si minyak-minyaknya itu bener-bener enak banget Jadi dia tuh jadi gurih banget Yoi Mie nya juga matangnya juga ya pas ya Iya, dia gak terlalu kelembekan juga Nah tapi kalau akuar, memang kalau siap makan mie ayam Aku selalu mintanya ekstra ayam Kenapa? Karena tuh si ayam itu kan memiliki ini apa namanya Si kuah ini kan, kuah coklat ini Jadi dia tuh memberikan rasa yang lebih lagi Sumpah Ini aromanya enak banget Kayak semur-semur yang gurih itu keluar dari ancuran si ayam nih Oh my god Aku udah gak bisa ngomong lagi Gak bisa berkata-kata Aku mau langsung racik Pakai saus, pakai sambal Sambal goreng yang kayak akan minyak yang ini bikin sedap banget Oh mantep banget Kok kamu pakai saus? Pakai Aku mau dong Nih Guys Aduh Gue udah gak bisa ngomong lagi nih Gak bisa berkata-kata Dan dia mie nya adalah mie kering ya Tanpa kuah ya Yoi Ini yang bikin enak banget Jadi kayak yamin-yamin gitu loh Menurut aku, disini yang spesial itu mie sama sambalnya sih guys Mie nya disini tuh masih ada kenyalnya Tapi gak kelembekan Mike Wah ternyata Si semurnya ini berpengaruh penting Dalam Rasa Rasa dari si mie nya ini Iya kan? Makanya Makanya kunci Kalau kalian makan mie ayam Minta ekstra ayamnya lagi Hmm Sambalnya juga enak banget Sambalnya ya juara Bukan sambal yang kayak pedes aja Tapi memang sengaja sama dia tuh digurihin Seperti sambal goreng gitu Nah ini ada pangsit Yang udah dipotong kecil-kecil sama dia Just digoreng Nambah kriuk Tuh ya Bismillahirrahmanirrahim So buat kalian yang penasaran sama mie ayam dalban ini Langsung aja cobain Dan rasanya dijamin Mantap Terus sekarang Orang tuh selain gurih dan enak Orang tuh suka balik lagi Karena tingkat kematangan si mie nya itu yang pas Pas ya Iya kan? Keras enggak Lembek juga enggak Tau mereka tepat Hmm Wah Parah Ini kalian wajib banget coba sih ya Yang di daerah kelapa gading Tolong banget Tolong banget Kalian harus coba Dijamin bakalan balik lagi dan lagi Dan kalau kalian coba Jangan sampai telat Karena mereka hanya 3 jam bukanya maksimal Hmm Karena tadi kita tanya aja Baru 1 jam mereka udah habis 100 mangkok guys Next Ada pangsit aneh langsung aja juga Aku makan pake mie nya Oh Dia ini cuma pangsit doang Iya Atau beberapa bulet baso Nah Nah ini karena ada kuahnya wajib banget kita harus Uyuk Uyuk kuahnya Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget Ah Bener-bener gurih So good Ini pangsitnya aku mau cobain Lihat Bismillahirrahmanirrahim Koyor banget Kalau untuk pangsit rebusnya ini Kulitnya cukup tebel Tapi gak berasa keras ya Jadi masih ada liat dan Uuh Empuk gitu guys Pangsitnya bener-bener kayak empuk banget Bismillahirrahmanirrahim Ayamnya dibikin agak tawar ya Iya Di dalamnya itu Soalnya si kuahnya udah berbumbu Bener Ini definisi kalian harus banget dateng ke sini Kalau menurut aku ya War Si bakso nya ini memang Jujur ya Dia gak sampai yang terlalu spesial banget Karena kan dia kan emang jualan mie Betul Disini dia hanya sebagai pendamping aja Pendamping kelengkap dan penikmat ya Iya jadi emang jadi pukukan utamanya Betul Jadi kalau kalian makan kesini bukan makan si bakso atau pangsit Tapi emang makan si mie nya Semi ayamnya Dengan pendamping pangsit dan bakso Betul War jangan lupa ini ada bakso goreng War Nah ini kan suka anakku tau Nah bakso goreng ini emang harus dicocol dengan si Sambal Sambal saus biasanya dia agak sedikit asem ya Nah ini udah dipotong-potong kayak gini nih Memudahkan kita ya Ini definisi Bakso goreng yang gak gagal sama sekali Dalamnya berbeb berongga Dia gak tebel Sama rasa gulia dari ayam dan udangnya juga Iya Mek ya Sausnya juga enak banget Iya Bukan asem yang pahit You know kan Hei ngomong Hei maafin Ya ampun Maafin Ben Ini saling ke enakannya guys Saling ke enakannya untuk hipnotis ya Sekarang saat ini kita berdua Membelikan rating untuk mie ayam dalban Yang singkatannya dari Dalem banget Rasanya enaknya dalem banget Begitu maksudnya Iya bener guys Iya Satu sampai sepuluh Kita akan berikan nilai Sebanyak Sepuluh Wajib banget coba ya kalau kelapa gadi Harus Tandanya bikin apa-apa ya Oh perut Hm Tepuk Tepuk